Hai, salam katolositas. Selamat berjumpa kembali di dalam kata kese dan novena roh kudus hari yang kelima. Pada hari kelima ini kita akan membahas satu topik yaitu karunia keperkasaan. Nah, keperkasaan atau fortitude berasal dari kata fortis, artinya adalah kekuatan. Mengapa kita perlu dikuatkan? Karena pikiran kita sebagai makhluk yang fana ini cenderung takut. Dan pertimbangan kita cenderung tidak tetap ya, berubah-ubah. Karena itu roh kudus memberi kita roh keperkasaannya. Supaya kita dapat memperoleh pikiran yang teguh terarah ke surga. Dan ini mendasari segala pertimbangan kita semasa kita hidup di dunia ini. Kembali kita akan review sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan pada mulai dari hari yang kedua ya. Yaitu membahasan tentang sabta karunia roh kudus. Yang pertama adalah takut akan Allah yang membuat kita mengakui seluruh dosa-dosa kita dan memandang Allah sebagai Allah yang begitu luar biasa, yang maha besar. Dan kesalahan membuat kita memandang Allah sebagai Bapak. Kita bisa masuk dalam hubungan yang intim dengan Allah. Dan kemudian kemarin kita mengurai tentang pengenalan akan Allah. Dan ini membuat kita bisa melihat bahwa hal-hal dunia ini sifatnya sementara ya. Dan semuanya itu harus terarah ke tujuan akhir kita ya, yaitu surga. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan menemui begitu banyak tantangan. Kesukaran. Kadang kita tahu mana yang baik, tapi untuk mencapai yang baik itu susah sekali. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada kita yaitu roh keperkasaan. Yaitu supaya apa? Supaya kita berani untuk melakukan hal-hal yang sulit, yang kita tahu itu adalah baik, tetapi sulit. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu surga. Sekarang kita melihat definisinya terlebih dahulu ya. Seperti tadi sudah disebutkan, karunia keperkasaan adalah karunia roh kudus yang dengannya kita memperoleh keteguhan pikiran dalam berbuat baik ataupun menolak yang jahat, berbuat kejahatan. Khususnya ketika itu menjadi sulit atau bahkan berbahaya untuk melakukannya. Dan juga keperkasaan bisa diartikan sebagai kepercayaan diri untuk mengalahkan rintangan. Sekalipun, kalau dalam kasus martir terutama ya, sekalipun itu resikonya mati. Betul. Karena kepastian akan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam delapan sabda bahagia, martir ini adalah sebagai bukti bahwa telah menjalankan seluruh sabda bahagia. Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Dan itu dibutuhkan keperkasaan ya. Betul. Tanpa keperkasaan mana mungkin. Berani menyerahkan diri demi iman. Oke, kemudian. Dalam keadaan sekarang, kemartiran mungkin berbeda bentuknya ya. Betul. Tapi tetap saja harus sekarang dalam kita mempraktekkan ajaran iman kita seringkali tidak mudah. Nanti kita lihat bersama-sama. Sekarang kita melihat ayat-ayat kitab suci ya, tentang karunia keperkasaan ini. Pertama, Santo Bonaventura lagi ya, yang menjelaskan tentang hal ini. Dia melihat dari dua sisi. Yang pertama melihat dari sisi Allah, sang pemberi karunia. Dan nanti ada dari sisi manusia yang menerima karunia keperkasaan ini. Yang pertama dari sudut Allah ya. Disebutkan bahwa Allah Tritunggal yang memberi. Jadi Allah Bapak, Allah yang menunjukkan namanya yang penuh kuasa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10. Lalu karunia ini juga dari sang penyelamat. Yang kita ketahui ayatnya, walaupun tidak disebut di situ Kristus, tapi disebut sang Allah penyelamat. Dikatakan di situ, Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air kegirangan dengan kegirangan dalam mata air keselamatan. Dan kemudian juga Allah yang tinggal di hari kita yaitu Roh Kudus ya. Ini yang memberikan juga bahwa dikatakan juga di dalam Mika 3 ayat 8. Dikatakan, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Nah, sekarang dari sudut pandang manusia yang menerimanya. Yang diberi karunia keperkasaan, kalau kita melihat di dalam seluruh kitab suci mungkin yang paling menonjol adalah Simpson. Simpson adalah salah satu hakim dari bangsa Israel, dari suku Dan. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Sendirian dia mampu mengalahkan beribu-ribu musuhnya. Suatu saat dia jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delilah. Delilah ini ternyata dibujuk oleh Raja-Raja Filistin untuk menanyakan kepada Simpson, apakah rahasia dari kekuatannya itu. Lalu Delilah menanyakannya pada Simpson. Pertama jawaban Simpson, dikatakan, ya kalau saya diikat oleh tujuh busur yang baru. Lalu waktu Simpson tidur, Delilah melakukannya. Lalu cepat-cepat membangunkan dia, dikatakan, orang Filistin menyergap kamu. Lalu dia bangun, tapi dengan mudah busur itu diputuskannya. Dan kemudian Delilah bertanya lagi kepada Simpson. Dua kali. Dan Simpson menjawab bahwa kalau dia diikat dengan tali yang baru, yang belum pernah dipakai, maka kekuatannya akan hilang. Dan kemudian dilakukan hal itu ketika Simpson tidur, dan kemudian dibangunkan lagi, ternyata kekuatannya masih ada di situ. Ketiga kali sama juga ya, ditanya lagi. Lalu jawab Simpson, oh ya kalau nanti rambut saya, tujuh jalinannya ini diikat di patok, katanya ya. Ternyata sama lagi kejadiannya, tetapi waktu dibangunkan, dia bisa melepaskan diri. Sehingga Delilahnya ngabak ya, merajuk di situ dikatakan, dan bertanya sungguh-sungguh, sebetulnya apa? Tapi kenapa ya? Udah sekali, kan berarti dia tahu kan, Delilah maksudnya kurang bagus ya. Kedua kali, ketiga kali. Sampai keempat ya, terus dikasih tahu lagi ya. Lalu dikasih tahu rahasianya sesungguhnya, yaitu pada rambutnya. Dan begitu Simpson tidur, dipotonglah rambut itu, lalu benar setelah bangun, sudah tidak ada kekuatannya lagi. Benar, segala kekuatannya ya. Dan akhirnya orang Filistin menangkap dia, dan bahkan dicongkel matanya ya. Lalu dibawa dan dipenjara di tempat mereka, orang-orang Filistin. Dan untuk merayakan kemenangan mereka, mereka mengadakan satu pesta ya, peranan kurban kepada dewa-dewa mereka. Dan rencananya mau memanggil Simpson untuk di-ejek, diolok-olok di depan mereka. Ternyata pada waktu itu, Simpson mungkin sudah bertobat ya, tapi ditulis di situ memohon kepada Allah. Dan jangan lupa, rambutnya udah tumbuh. Oh iya, rambutnya udah tumbuh, dikatakannya begitu ya. Dan meminta agar Allah mengembalikan kekuatannya, untuk terakhir kalinya. Dan Allah berkenan mendengarkan permohonan ini, dan pada saat itu, Simpson bisa datang ke tempat itu, merubuhkan dua pilar utama di bangunan itu. Lalu rubuhlah gedung itu, beserta semua yang ada di dalamnya, raja-raja Filistin. Tapi juga termasuk Simpson itu sendiri, wafat di sana. Kembali lagi, seorang pria jatuh, kira-kira wanita ini. Ini maksudnya bagaimana? Tapi dari Simpson ini, kita belajar bahwa karunia keperkasan dari roh kudus itu bisa hilang ya. Nah, ada beberapa tahapan. Kita bisa belajar dari cerita ini, supaya kita juga berhati-hati ya. Karena kita lihat ada empat ikatan yang terjadi. Nah, ikatan pertama adalah, yaitu diikat dengan busur. Busur itu, kalau kita mau memanah, memang harus menaruh perhatian yang penuh ya. Harus ada perhatian, targetnya mau kemana. Nah, karena dia diikat dengan busur, maka perhatian atau ketertarikannya itu yang tadinya ke Tuhan, dia kesenangan indrawi. Yang tertarik pada kecantikan diri lah. Betul, ya. Jadi, ini digambarkan di dalam pengikatan yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dia diikat dengan tali yang baru. Jadi, merambangkan juga kesenangan indrawi. Jadi, orang yang diikat itu, diikat dengan tali, seolah-olah. Jadi, pikirannya itu yang tadinya bisa berpikir secara bebas. Tiba-tiba pikirannya ke dosa itu terus. Dalam hal ini adalah kesenangan indrawi. Sehingga Simpson tidak bisa lagi menepis kodan itu. Ini dilambangkan juga oleh tadi pengikatan yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, itu adalah apangrit. Ya, diikat rambutnya. Tujuh jalinannya diikat di patok. Juga melambangkan semakin dekat ya. Tadinya itu yang diikat masih di luar dirinya. Sekarang benar-benar rambutnya itu yang diikat. Tapi, toh dia masih bisa berhasil lepas ya. Pada waktu itu ya. Walaupun hatinya sudah cenderung kepada dosa ya. Dan yang keempat, benar-benar akhirnya sudah memilih dosa ketimbang Tuhan. Dan memang akhirnya menolak hukum Tuhan. Betul, karena dilambangkan bahwa harusnya dia tidak boleh dicukur rambutnya. Tetapi kemudian akhirnya terakhir adalah dicukur. Artinya dia memilih untuk menyerah kepada kesenangan indrawi. Dan kemudian paling akhir adalah menolak hukum Tuhan. Dan pada saat kondisi orang sampai menolak hukum Tuhan, maka sebetulnya kehilangan kekuatannya untuk berjalan ke tujuan akhirnya yaitu surga. Santo Bonaventura menjelaskan itu tujuh jalinan rambut, itu mungkin seperti tujuh alur rambut itu menggambarkan tujuh karunia roh kudus katanya. Jadi sayang sekali orang yang begitu kuat dan memiliki ketujuh karunia ini harus jatuh semuanya karena terbujuk oleh godaan. Namun syukurlah Simpson bisa bertobat dan kembali memperoleh kekuatannya. Dan walau akhirnya memang dia mati, dia wafat dalam tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan Allahnya. Karena Allahnya bakal dipermalukan oleh Raja-Raja Filistin itu yang tidak mengenal Allah. Oke, kemudian kita melihat sakramen. Oh iya sebelum itu ya. Memang kita harus berhati-hati terhadap godaannya. Semakin dalam orang tidak lari dari godaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, maka semakin sulit untuk melepaskan. Dan sebenarnya kalau kita membaca kisah Simpson itu agak menarik ya. Karena ini bukan pertama kalinya saja dia tergoda oleh wanita loh. Iya, sebelumnya kan juga pernah menikah ya. Dia pernah menikah dengan seorang wanita Filistin, walaupun akhirnya perempuan itu mati. Tetapi maksudnya sama loh waktu di pertama kalipun Simpson sudah digoda juga, sudah ditipu juga sama perempuan ini. Tapi masih belum saja bisa apa ya. Dia nggak topat-topat ya. Jadi ya ini perjalanan, kisah perjalanan bangsa pilihan Allah ini kita bisa melihat bahkan hakim, salah satu hakimnya pun punya latar belakang seperti ini. Tetapi toh ada saatnya orang-orang ini bertobat dan kembali kepada Tuhan walaupun memang di akhir hidupnya. Nah kadang digambarkan Simpson ini karena jatuh di dalam kesenangan Indrawi. Tapi tidak semua orang punya kelemahan yang sama ya. Ada orang yang memang kelemahannya karena kesobongannya. Ada orang yang kelemahannya memang ingin mencari kuasa, ingin dihormati. Jadi tiap orang kelemahannya berbeda-beda. Tapi barangkali empat ikatan itu bisa-bisa mirip-mirip. Dalam segala kondisi itu bisa diterapkan. Mula-mula dari ketertarikan, lalu mengganggu kepikiran, lalu kita mulai kecenderungan hati, dan terakhir bang, mengikuti dorongan itu menjadi dosa. Oke sekarang kita masuk ke sakramen yang memberikan penguatan. Yang memberikan penguatan adalah sakramen penguatan. Karena sakramen ini secara khusus berhubungan dengan karunia keperkasaan. Dan Santo Thomas mengajarkan bahwa sakramen penguatan bagi baptisan ini bagaikan pertumbuhan dari kelahiran. Jadi kalau baptisan itu seperti kita lahir secara rohani, dan kemudian di dalam penguatan ini kita mulai bisa bertumbuh. Jadi kalau ada dari teman-teman sekalian yang menjadi guru atau menjadi katekis yang mengajar persiapan untuk penerimaan sakramen penguatan, ini sesuatu yang baik ya untuk disampaikan kepada para peserta ya, bahwa roh kudus yang sama yang pernah menguatkan Simpson itu adalah roh kudus yang sama yang bisa memberi kekuatan secara rohani kepada kita semua. Katekismus mengajarkan bahwa melalui sakramen penguatan kita lebih kuat tergabung dengan gereja dan diperkaya dengan kuasa yang istimewa dari roh kudus. Maksudnya itu agar kita mampu menyebarkan dan mempertahankan iman kita. Iya benar. Jadi kita tidak usah bingung bahwa di dalam baptisan kita juga menerima sabta karunia roh kudus. Tapi secara khusus karunia keberkasan ini memang punya relasi yang begitu kuat dengan sakramen penguatan. Memang tujuan dari sakramen penguatan ini adalah memberikan kepada kita satu keberanian, satu kekuatan untuk bisa mulai menyebarkan iman yang tidak malu untuk bersaksi. Jadi di dunia sekarang ini yang dikatakan mungkin dibilang sebagai dunia sekular ya, banyak orang sudah mulai tidak percaya pada Tuhan mungkin ya. Ini adalah kesempatan atau tantangan bagi kita untuk mewartakan Kristus, menjadi saksi Kristus. Jadi dengan perlengkapan senjata Allah kata Rasul Paulus ya, apa itu kita punya keyakinan tentang kebenaran, keadilan, pewartaan Injil, iman, keselamatan, firman Allah dan doa ya kita baca di Ephesus 6, ayat 11 dan seterusnya. Terus kita dengan kenyataan sehari-hari supaya kita bisa berani mengakui Kristus dan jangan malu terhadap salib Kristus. Tapi pengakuan terhadap Kristus ini bukan hanya masalah ngomong bahwa, oh saya percaya kepada Kristus, tapi juga di dalam perbuatan kita ya, karena kalau perbuatan kita juga malu-maluin, malah kita mempermalukan Kristus ya. Dan jadi patuh sandungan buat banyak orang kan, ini coba lihat berapa banyak orang ateis yang mengatakan, ya lebih baik saya tidak usah percaya Tuhan lah, daripada itu orang Katolik atau orang Kristen ya, ya itu semua tantangan kita semua. Hidupnya kurang baik ya, nah ini juga tantangan buat kita semua ya. Karena kita telah diperlengkapi dengan Sabta Karunia, ya itu disebut di dalam Katekismus 1303. Nah kemudian kita lihat caranya ya, caranya diberikan Bapak Uskup. Biasanya Bapak Uskup atau siapa yang dipercaya oleh Bapak Uskup. Karena Bapak Uskup dipercaya sebagai pemimpin ya, yang memang menjadi teladan bagi iman ya. Jadi karena di dalam sakran penguatan, kita itu seperti masuk di dalam laskar Kristus. Oleh karena itu yang memberi adalah pemimpinnya. Terus Uskup memberikan sakramen dengan mengolesinya dengan minyak ya. Mengucapkan doa permohonan agar orang yang menerimanya menerima meterai rohani dari roh kudus ya. Dan meterai ini menjadikan kita sungguh-sungguh sebagai milik Kristus. Iya, betul. Dan sumbernya dari semuanya ini adalah memang ala Bapak ya, yang memberikan kekuatan. Iya, ala utrati, ala tritunggal maha kudus. Dan juga roh kudus yang memenuhi hati kita. Dengan dasar ayat yang tadi sudah disebutkan. Jadi kita selalu melihat ada dimensi trinitarian. Oke, kemudian jangan lupakan juga bahwa kalau orang mau kuat ya, terutama dalam kondisi yang corona ini, orang perlu makanan yang bergisi. Nah, secara rohani juga begitu. Secara rohani juga begitu. Oleh karena itu, kita juga menerima kekuatan ini dari sakramen Ekaristi. Hanya sekarang baru bisa online. Minimal kita harus punya satu kerinduan. Minimal ada spiritual komunian, ada komunibatin. Dari Ekaristi ini, kita memperoleh kekuatan dari ala yang tinggal di dalam kita. Yang masuk ke dalam tubuh jiwa kita. Bersatu dengan kita. Itu akan menguatkan kita. Jadi ala memang menyempurnakan manusia itu menurut kodrat kita. Jadi bukan hanya hadir secara spiritual. Memang hadir secara spiritual juga. Karena ala darah roh. Tetapi pada saat yang bersamaan, ala juga menginginkan supaya bersatu dengan tubuh kita. Sehingga dia hadir juga di dalam Ekaristi. Dan kita bisa menerima seluruh kealahan Kristus. Baik kodratnya sebagai manusia maupun kodratnya sebagai ala. Nah, kemudian kita melihat yang menentang karunia keberkasan ini apa. Nah, selalu di dalam moralitas, Saint Thomas mengatakan bahwa tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Oleh karena itu kita lihat dulu yang kelebihan ini apa. Karunia keberkasaan kalau orang terlalu berani malah tidak mendapat karunia keberkasaan ini. Contohnya apa sih orang yang terlalu berani? Terlalu berani sampai tidak masuk akal maksudnya. Ini tidak sesuai dengan kitab sirak yang menasihatkan, jangan mengangkat beban yang terlalu berat. Sirak 13, ayat 2. Melebihi kekuatan kita. Itulah sebabnya karunia keberkasaan nanti akan digaid atau dituntun itu oleh karunia nasihat. Yang akan kita bahas besok. Sehingga semuanya sebetulnya berhubungan. Atau misalkan ikut kegiatan, saking senangnya ikut kegiatan di gereja, dia tidak mikir lagi. Pokoknya yang ini saya ikut, yang kegiatan itu juga ikut. Sampai akhirnya jalan pulang ke rumah. Atau pulang ke rumah sampai malam-malam sekali gitu ya. Sehingga kadang anak-anaknya justru jadi antipati ya. Ini gereja yang memisahkan saya dengan papa mama saya. Nah kita harus berhati-hati ya. Yang kedua, berlebihannya itu lagi. Kalau orang bersikap terlalu pede. Presumption ya. Jadi merasa sudah dekat kok saya dengan Tuhan. Yang tidak usah tobat juga Tuhan pasti mengerti ya. Misalnya orang yang masih tetap berkeras saja dengan dosanya. Dan mengklaim pokoknya Tuhan pasti mengampuni saya. Tuhan menerima saya apa adanya. Jadi tetap saja bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan ya. Misalnya tidak mau mengampuni, selingkuh, sombong, dan sebagainya ya. Nah ini kalau sudah sampai tahap ini juga berarti dia tidak punya karunia takut akan Allah ya. Ya sebenarnya ya. Jadi ini apa yang tadi yang kemarin kita sempat bahas ya. Maka itu Santo Thomas Aquinas tetap mengatakan bahwa baik orang tidak apa-apa survive dulu. Takut akan hukuman Tuhan sebagai konsekuensi kalau kita tidak bertobat. Tapi selanjutnya memang kita bertumbuh. Kalau orang sudah mau langsung loncat ke langsung akrab tapi tidak mau bertobat itu yang lebih bahaya. Ya. Dan kemudian yang ketiga itu kalau orang terlalu berambisi ya. Jadi dia bukan mengutamakan kehendak Tuhan tapi pokoknya kehendak sendiri. Pokoknya terserah saya. Saya mau mengumpulkan uang sebanyak banyaknya, karir setinggi-tingginya. Dan terserah saya. Saya tidak perlu mikirin Tuhan, tidak perlu aktif di mana-mana. Ini juga bahaya ya. Keempat, berani karena ingin dipuji. Wah, iya. Ya, supaya dikenal orang. Jadi fokusnya bukan Tuhan tapi diri sendiri ya. Nah ini kalau diterapkan dalam pelayanan juga sebenarnya motivasinya tidak betul ya. Iya. Dan sebetulnya kelihatan kita ingin dipuji atau enggak kalau ada yang mengkritik ya. Kalau ada yang mengkritik terus kita jadi apa, jadi sakit hati terus akhirnya yaudahlah saya tidak mau ikut lagi. Nah ini bahaya. Berarti kita mungkin harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa itu sebetulnya yang di dalam hati kita alasan untuk melakukan satu pelayanan ya. Nah karunia keperkasaan inilah yang menopang kita. Jadi biarin orang kritik atau apa, tapi kita tetap melakukannya ya. Betul. Karena niat hati kita adalah untuk Tuhan. Untuk supaya Tuhan berkenan, bukan supaya orang-orang semua berkenan ya. Kadang-kadang tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi jangan juga sampai semua kritik yang membangun juga dikesampingkan. Tapi kita juga harus memilami lah kembali, ada karunia nasihat ya. Harus bisa memilami lah mana yang memang bagus harus kita lakukan dan mana yang oke kita bisa kesampingkan ya. Kelima adalah kebiasaan konsumtif ya. Maksudnya suka menghambur-hamburkan atau boros untuk sesuatu yang bersifat duniawi, hal-hal duniawi. Sehingga tidak ada perhatian kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Contohnya apa ya, terlalu banyak menghabiskan uang untuk hobi, untuk traveling lah, atau untuk belanja barang-barang yang tidak sesungguh-sungguh dibutuhkan. Tapi begitu disuruh nyumbang, kecil. Barang-barangnya luar biasa, mahal. Ini juga satu hal yang harus kita pikirkan. Itu berhubungan dengan sikap yang berikutnya kan, ini sikap berani yang berlebihan. Tapi ada sikap yang kurang berani. Yang menentang karunia keperkasaan. Karena terlalu kurang berani. Terlalu kurang, betul. Yang pertama tadi adalah rasa takut. Takut menyatakan kebenaran, takut bersaksi, takut mempertahankan iman. Jadi contohnya, beranikah kita bersaksi untuk memperkenalkan Yesus pada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Beranikah kita membuat tanda salib saat kita berdoa sebelum dan sesudah makan di tempat-tempat umum. Atau kalau kita memakai salib, apakah kita malu atau tidak. Jadi ini untuk introspeksi pada diri kita sendiri. Dan ada orang yang juga mungkin mudah kecil hati ya. Kalau dikritik sedikit, kemudian langsung mutung ya. Kalau bahasa Jawa itu. Atau kayaknya itu berkecil hati. Dan kemudian dia, ya sudah saya tidak mau melayani. Nah kita juga tidak boleh seperti ini. Karena ada banyak kesempatan justru lewat pengalaman-pengalaman seperti itu. Tuhan mengasah kita ya, supaya kita makin rendah hati. Supaya kita bisa introspeksi. Memperbaiki juga kalau ada kekurangan-kekurangan. Terus yang ketiga, kalau kita pelit. Kurang murah hati. Enggan berkontribusi atau bersikap seadanya. Nah ini yang tidak boleh. Karena jangan sampai kemudian kita untuk diri sendiri. Seolah-olah semua yang paling bagus. Tetapi begitu sampai untuk Tuhan. Maka seolah-olah seadanya saja. Iya. Jadi ini kita juga melihat pada diri sendiri ya. Selalu bangun pagi. Kita selalu berusaha Tuhan. Apa yang bisa saya beri kepadamu yang terbaik pada hari ini? Iya. Tadi kita mengambil contoh ya dari Mother Angelica. Yang pendiri IWTN. Dan kemudian dia mendirikan juga gereja yang begitu luar biasa. Yang begitu indah. Dan di dalam tabernakal itu. Dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Yaitu satu permata. Permata ya mungkin yang ditaruh di tabernakalnya itu ya. Bagus sekali katanya. Sampai harganya 350 ribu US dollar. Dia bilang kenapa sih memboroskan uang untuk sampai taruh di tabernakal. Ya ada yang protes. Tidak ada yang lihat. Ada yang bilang. Dan kemudian Mother Angelica bilang. Saya justru mau ini untuk Yesus yang terbaik. Lagi pula ini pun sumbangan ya. Dari orang yang memang mencintai Yesus. Jadi kita kalau terhadap Tuhan. Apalagi kalau rumah sendiri juga bagus ya. Nah kita juga untuk Tuhan berilah yang terbaik. Ya betul. Oke sekarang kita melihat yang mendukung karunia keperkasaan. Yang pertama adalah kebesaran jiwa ya. Magnanimity. Nah ini bisa mengarahkan pikiran dan tindakan kepada hal-hal yang benar-benar penting dan besar ya. Dan ini memang susah karena dituntut satu kebesaran jiwa itu. Dan Santo Ignatius dari Loyola juga menjelaskan bahwa kalau kita memilih jalan mana ya untuk melayani Tuhan. Maka yang jalan yang diambil adalah yang memang memberikan kebesaran bagi nama Tuhan lebih besar ya. Walaupun jalannya paling susah. Ya contohnya Mata Teresa dari Calcutta ya. Waktu itu dia sendiri sebenarnya sebagai guru ya. Betul. Di India misionaris tapi guru geografi ya. Dan sudah sebagai guru ya. Mungkin itu sudah pengabdian sesungguhnya. Tetapi dia menginginkan berbuat sesuatu yang lebih untuk menolong orang-orang yang miskin dari yang termiskin. Dan berdilirah Ordo Misionaris Cinta Kasih. Karena padahal sebetulnya kalau dia mau enak dia udah dia jadi lanjutin aja jadi guru geografi. Tetapi dia mau mengambil satu tugas yang lebih sulit lagi yang dituntut oleh Yesus. Yaitu melayani dari yang miskin dari yang miskin ya. Dan di antara kita masih ada orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan secara khusus. Menjadi imam, biarawan, biarawati. Tapi juga bukannya kalah berjuang ya. Orang yang setia untuk di dalam perkawinan ya. Setia kepada suami atau setia kepada istri. Pada saat perkawinan yang sulit ya. Itu juga membutuhkan karunia keperkasan. Dan ini magnimimity. Ya kebesaran jiwa ya. Jadi ini yang bisa kita mohon juga kepada roh kudus ya. Untuk memberikan sifat seperti ini. Yang kedua magnificence atau kemegahan. Orang yang berpikirnya selalu yang besar, yang terbaik ya. Yang luas gitu. Daripada mikirnya semua yang kecil-kecil gitu ya. Dan ini misalnya kalau diberi tugas untuk membangun gereja, rumah sakit atau apa. Pengennya yang sebisa mungkin yang wawasan ke depan. Jadi kalau bisa yang luas, yang besar ya. Memang mungkin lebih sulit. Mungkin biayanya lebih besar. Tapi pada saatnya nanti ternyata memang bisa lebih berguna. Betul ya. Kadang ada orang yang bilang, oh kalau gereja udah mulainya kecil-kecil aja gitu. Tapi kita juga perlu satu keberanian untuk memulai sesuatu yang memang bisa menjangkau banyak orang. Lebih banyak orang. Memberikan impak yang banyak kepada orang. Memang pada akhirnya impak yang paling besar terjadi ketika ada satu kontak secara pribadi ya. Dengan yang lain. Tapi ini seperti kayak pewartaan yang dilakukan dengan luar biasa. Sebetulnya itu juga membutuhkan biaya yang besar. Membutuhkan pemikiran yang besar juga ya. Ini yang mendukung karunia keperkasaan. Karena dengan sikap memikirkan yang besar, yang luas, kita bisa berpikir jauh ke depan. Dan memberi yang terbaik. Seperti Yesus kan juga pikirannya jauh ke depan. Pergilah ke seluruh dunia. Betul. Dan jadikan... Tidak mau para rasul itu hanya mencari ikan di pinggir-pinggir. Yesus mengatakan ya. Tukid altum. Tebarkan jalanku ke tempat yang dalam. Oke. Kemudian sekarang kita akan melihat doa yang mengobarkan. Doa yang mengobarkan karunia keperkasaan. Yang pertama tentu saja doa sederhana yang meminta. Tuhan berilah aku kekuatan atau keperkasaan. Atau kalau kita berdoa Bapak kami pada saat kita meminta rejeki. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita mengingat juga bahwa yang kita minta daily bread itu rejeki sebenarnya termasuk juga rejeki rohani. Betul. Bukan saja yang kita makan untuk rejeki ini. Tapi juga rohani yang menguatkan tadi. Yang memberi kekuatan untuk menghadapi hidup. Dan di sini kita ada hubungannya dengan karunia keperkasaan. Karena ini berarti kita mempercayai bahwa Tuhan itu akan membantu kita. Yang akan memberikan apa yang kita perlukan. Setiap hari. Karena berilah kami rejeki pada hari ini. Berarti setiap hari. Kita berani atau kita mempunyai satu kekuatan. Karena kita percayakan Allah. Allah yang terus menyediakan apa yang kita perlukan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita bisa berani. Karena berdasarkan percaya akan Allah yang terus menyertai kita. Dan rejeki rohani yang paling sempurna adalah Ekaristi. Dan ini yang ketiga doa dari Santo Alphonsus Ligiori. Mungkin kita bisa ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, karuniakanlah kepadaku roh keperkasaan. Supaya aku dapat memikul salibku bersamamu. Supaya dengan berani aku dapat mengalahkan semua penghalang yang menentang keselamatanku. Amin. Nah kemudian kita lihat buahnya yang berhubungan dengan kebajikan yang lain ini apa? Pertama, berhubungan dengan kebajikan kesabaran atau kelemah-lembutan. Maksudnya dengan keperkasaan kita bisa sabar menanggung penderitaan. Yang disebabkan oleh bisa saja sesama atau bisa saja karena keadaan. Yang terjadi di luar kontrol kita, kandak kita. Ya karena di dalam keperkasaan ini dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk melakukan sesuatu yang baik itu ada di depan. Yang baik itu. Itu memang kita harus butuh ketahanan untuk sampai ke sana. Dan pada saat yang bersamaan, kita akan menghadapi begitu banyak kesulitan. Atau kejahatan atau apapun yang menyulitkan kita. Nah kita juga harus perlu kesabaran untuk menanggung semua kesulitan ini. Ya oleh karena itu, kita harus sabar untuk menanggung penderitaan. Kita harus berpikir bahwa, oh saya mengalami penderitaan. Tapi ada sesuatu yang baik yang ada di depan. Nah dengan cara seperti itu, maka kita bisa sabar di dalam menanggungnya. Ya bukannya malah marah atau marah pada Tuhan. Atau rasa getir. Atau putus asa atau apa ya. Jadi buah dari karunia keperkasaan itu adalah kita sabar menghadapinya. Karena kita tahu Allah menyertai. Sama seperti orang yang sabar di dalam belajar. Belajar terus itu. Kenapa? Karena memang akan satu saat akan mengalami satu buahnya. Nilainya bagus atau apapun. Membuat orang bisa sabar di dalam belajar dan berusaha sekuatan agak. Juga sabar menghadapi penyakit. Pada saat kita sakit, itu kesempatan yang diberi pada Tuhan juga. Untuk kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Sewaktu memanggul salib dan bahkan waktu disalibkan. Betul. Dan buah dari silih itu adalah keselamatan kita. Jadi pada saat kita menderita, kita pun bisa menyatukan segala kesulitan ini, penderitaan ini dengan penderitaan Yesus, dengan intensi semoga ini bisa menguduskan saya yang berdoa maupun orang-orang yang saya doakan. Betul. Tapi memang susah ya sabar di dalam penderitaan sakit-penyakit itu memang susah sekali. Pada saat kita menghadapi ya. Tapi kadang-kadang Tuhan memiliki kacamata yang berbeda. Kemarin kami sempat menceritakan, tadi juga sempat menceritakan kisah dari Mother Angelica, pendiri stasiun katolik terbesar di dunia sebenarnya sekarang. Dulu hanya bermulai dari satu garasi, sekarang besar studionya dan merambah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu, tapi besarnya itu adalah ketika Mother Angelica-nya sendiri sudah sakit. Saat dia sudah tidak bisa lagi mengajar, dan dia sendiri terkena stroke, sampai stroke yang kedua, kalau tidak salah, sampai dia sudah tidak bisa lagi bicara. Tapi justru pada saat itulah stasiun televisinya itu malah mendunia. Jadi kita tidak pernah tahu, kadang Tuhan memakai penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar untuk maksud rencana keselamatan Allah. Betul, ya. Dan kedua ya, perseverance. Tahan bahkan saat dianiaya. Maksudnya itu kita tetap bertahan dalam pikiran dan perbuatan yang benar. Meskipun tujuan kita belum tercapai, kita selalu ingat akan sabda Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu akan selamat. Ya, karunia keperkasan ini membuat orang tidak menyerah, tidak gampang menyerah. Pokoknya kalau kita sudah tahu itu benar, berkenan pada Tuhan, tetap dilakukan. Ya. Terus yang ketiga, berhubungan dengan sabda kebahagiaan, itu pada mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Maksudnya kita bertahan sebab kita dituntun oleh sabda. Jadi kita lapar. Jadi kalau dari teman-teman kita mulai ada yang lapar, ingin dengar sabda Tuhan, nah mungkin sudah mulai memiliki sabda bahagia ini. Lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Dan Santa Thomas juga mengatakan bahwa keperkasan itu memang membuat orang haus akan kebenaran juga. Bukan pada sabdanya yang mengajarkan kebenaran, tapi juga haus akan kebenaran itu sendiri. Supaya kita sendiri bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Karena memang untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, itu memang dituntutkan, dituntut satu pengorbanan yang besar. Ya. Oleh karena itu karunia keperkasan itu memang diperlukan sekali. Ya. Kalau contohnya apa? Selain yang ini ya kita bisa melihat bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bisa membaca kitab suci, bisa membaca katekismus. Wah itu pengorbanan besar. Ya. Ya, pengorbanan besar. Tapi buat orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan dengan karunia keperkasaan, Tuhan bisa memberikan kemantapan itu. Ya. Bagaimana mempertahankan buahnya sekarang ya? Ya. Ini sudah seperti yang lalu, satu dan dua dan tiga ya. Membaca kitab suci, merenungkannya, membaca, mempelajari ajaran gereja. Ya. Jangan cuma baca hal-hal yang berita-berita dunia, informasi COVID ya. Tapi kita baca apa yang menjadi sabda Allah dan merenungkannya. Ya. Berdoa. Memang harus kembali lagi, harus menimba kekuatan dari ekaristi ya. Nah yang baru di sini adalah empat dan lima. Yaitu bergabung dalam komunitas gerejawi. Mengapa? Karena seringkali kalau kita sedang lemah ya, teman-teman seiman bisa menguatkan kita ya. Mereka bisa berdoa bagi kita. Lewat teladan mereka, kesaksian hidup mereka, kita jadi semangat ya. Dan ini cara Tuhan juga untuk memberikan keperkasaan kepada kita. Ya. Dan kemudian kita juga harus belajar mengandalkan Tuhan. Percaya penuh akan kuasa Tuhan. Ya. Karena kuasa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Dan dikatakan dalam Masmur 121 ya, ayat 1. Bahwa pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya ini, ayat ini sering dibaca juga di dalam doa brevir. Di dalam doa ibadat harian. Jadi kalau kita pas baca ini, dan kalau pas kita memang lagi butuh pertolongan. Ini ayat ini bisa berbicara banget buat kita ya. Buat apa saya takut pertolongan saya datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Oke, kemudian kita akan melihat contoh-contohnya. Yang pertama tentu saja dari Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu menunjukkan keperkasaannya ya. Dari memperjuangkan kebenaran. Ya. Tidak kompromi. Kalau dia tidak benar juga dia akan, ada yang tidak benar dia akan memberikan teguran. Dan kemudian terakhir dengan kerelaannya untuk berkorban bagi kita di kayu salib ya. Untuk menepus dosa-dosa kita. Nah di dalam menjelang doa sakrat mautnya, Yesus berkata kepada Bapak, Bukan kehendaku, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Keperkasaan lainnya kita lihat contoh dari Bunda Maria. Yang paling jelas itu kesetiaannya mendampingi Yesus sampai di kaki salib Yesus ya. Dia tidak seperti hagar ya. Di dalam kitab kejadian 21 ayat 16, Waktu dia dipadang gurun dan diusir itu, Dia sudah kelaparan, kehausan. Dia pikir anaknya bakal mati, malah dia menjauh dari anaknya. Ini berbanding terbalik dengan Bunda Maria ya. Malah justru dia berdiri di bawah kayu salib. Seolah-olah ingin menyerahkan kembali putra-putranya Yesus ya. Untuk dipersembahkan kepada Allah Bapak. Dan kita juga belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu juga Rasul yang sangat berani. Tadi kita membaca bagaimana dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri ya. Dan dia mengalami begitu banyak penderitaan. Didera, dalam bahaya maut, disesah. Tiga kali didera, satu kali dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami kapar karam. Satu hari, satu malam terkatung-katung di laut. Dikejar-kejar penyamun, ada bahaya banjir. Di kota, digurun di tengah laut ya. Tidak tidur. Mau dibunuh orang-orang Yahudi. Dibunuh Yahudi juga. Tidak tidur, lapar dan dahaga. Berpuasa, ketinginan, dan segala macam. Nah, kita tidak sampai sih seperti ini. Oleh karena itu, kita belajar dari Rasul Paulus. Dia yang sampai mengalami semuanya ini. Tapi dia diberi karunia keperkasaan. Sehingga dia akhirnya mampu untuk menjalankan semuanya ini. Bahkan dia bisa mengatakan segala perkara. Dapatku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13. Jadi, ini yang kita belajar dari Rasul Paulus. Lalu, kita pernah membahas sebelumnya Santo Ignatius Martir. Martir di zaman abad-abad awal ya. Waktu zaman Kaisar Terajan. Dan dia wafat karena mempertahankan imannya akan Kristus. Ya. Ya. Ya.